yang videonya sangat ditunggu-tunggu perontok debu otomatis yang viral sudah ditonton 11 juta kali di tiktok 2 kali FYP yang satunya 3-4 juta kali ditonton mesin yang saya bilang penjualannya luar biasa tapi saya buatkan konten bagaimana cara membuat mesinnya kelihatan agak gila seperti ini ya kita iringkan seperti ini ini tipis seperti ini Halo, kembali dengan saya Yusron dari Yusima Teknik Pasiruan pada kesempatan video kali ini saya akan membahas konten atau tutorial yang videonya sangat ditunggu-tunggu para pengusaha laundry apa itu videonya? yaitu cara membuat mesin perontok debu otomatis yang viral sudah ditonton 11 juta kali di tiktok 2 kali FYP yang satunya 3-4 juta kali ditonton ini akan saya buatkan bagaimana cara membuatnya wow, keren ya bagaimana cara membuat mesin perontok debu otomatis yang viral ini dan saya bilang peminatnya luar biasa saya bikin kontennya bagaimana cara membuat wah, kelihatan gila tapi akan saya buat video cara membuatnya sepirpat apa aja yang dibutuhkan dan bagaimana urutan untuk membuat mesin ini mesin yang saya bilang penjualannya luar biasa tapi saya buatkan konten bagaimana cara membuat mesinnya kelihatan agak gila tapi semoga aja video ini nanti bermanfaat bagi anda semua ilmunya yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya ikuti terus video-video dari Yusima Teknik bagi yang belum subscribe tolong di subscribe, like, dan komen nanti dalam video ini akan saya bagi menjadi 3 part karena memang prosesnya ini lumayan panjang pembuatannya sampai 2 minggu untuk membuat 1 mesin ini hingga selesai jadi nanti akan saya bagi beberapa part menjadi 3 part mulai dari mesinnya pendukungnya dan piranti-piranti inti untuk membuat mesin ini jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen untuk video-video dari Yusima Teknik ya sekarang ini ayo kita lihat sepirpat apa aja material apa aja dan bagaimana cara membuatnya kita ikuti ya ayo coba kita balik sekarang ya disini inilah proses pembuatannya mulai material 0 material masih dalam bentuk belum jadi kita buat seperti ini ini yang mulai dari 0 sudah setengah jadi ini prosesnya semua disini ya jadi nanti ada beberapa part ini part yang pertama kita bahas material yang dipakai disini disini saya jelaskan perontok debu otomatis itu ada hal-hal yang inti ada hal yang kritikal salah satu contohnya yang paling inti adalah di bagian gigi atau bagian pemutar roll dan yang lain-lain sekarang ini yang kita bahas dulu masalah bodinya dulu masalah frame frame-nya seperti ini agak mendekat coba disini ini frame-nya seperti ini ya ini kelihatan frame-nya jadi mesin perontok debu otomatis itu frame-nya seperti ini yang kita pakai disini adalah materialnya ini holo holo galvanis 4x4 dengan ketebalan 1,4 untuk bagian kaki-kakinya bagian inti-intinya dengan ketebalan skate mat atau ketebalan aslinya dari material ini material untuk pipa holonya ini 1,4 untuk bagian yang atas-atas kita semuanya memakai tebal 1 mili asli bukan banci ketika diseket dia 1 mili kalau mau beli ke toko besi jadi seketnya karena banyak ukuran yang disitu bilangnya 1,4 ternyata ketika diseket hanya 1 mili jadi kita bahasnya sekarang ukuran intinya aja ya ukuran skate mat seperti ini panjang untuk frame-nya ini 3 meter ini panjangnya total ini 3 meter bagian ujung sini sampai ujung sana 3 meter 20 3,2 320 cm untuk panjangnya untuk lebarnya disini untuk lebarnya ini 45 cm nah kita modelnya segitiga seperti ini agak mendekat aja ya modelnya segitiga seperti ini tujuannya apa? ini kuat ketika dia kena beban atau apa dia kuat ya jadi modelnya seperti ini karena bebannya itu kuat karena disini lubang semuanya lubang ini diseket ini tujuannya apa? biar gak ngelongkung ketika kena elat ini full 4x4 semua besinya ini 2x4 sekatnya ini 2x4 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 semuanya ini 4x4 nah disini yang agak inti agak mendekat ya jadi disini bagian yang bawahnya kita pakai grill grillnya lubang tipis seperti ini tujuannya apa? ketika ada karpet disini itu debunya biar tidak terhalang sedikit pun karena ini tipis modelnya tipis bukan model seperti ini ya kita iringkan seperti ini ini tipis seperti ini jadi debunya benar-benar turun karena ini nanti untuk lewatnya karpet ini lubang ini untuk lewatnya karpet ini grillnya seperti ini di dalamnya ya grillnya model seperti ini dia tipis kita pakai plat strip ukuran ini tebelnya ini dia 1,5 tebelnya plat strip ini lebarnya itu 15 mili lebarnya ini 15 mili tebelnya 1,5 mili jadi modelnya seperti ini kita sekat-sekat seperti ini ini sekat setiap ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 sekatnya ada 5 sekat untuk body frame-nya seperti ini kita setelah bikin seperti ini tujuannya ini tadi ya ada frame itu biar benar-benar ketika ada karpet di sini itu dia benar-benar debunya itu bisa turun sempurna biar gak ada yang menghalangi sedikitpun memang pekerjaan mesin ini ini pekerjaan satu mesin ini dilakukan oleh 2 orang selama 2 minggu mulai 0 sampai jadi itu 2 orang 2 minggu seperti ini ini mulai dari 0 ya jadi sekilas tadi kita pakai sebelah ini ada kremonal di sini tujuannya apa? biar tidak melengkung ini kuat ini benar-benar kuat di sini ada kremonal ya ada kremonal seperti ini ini sekilas tadi frame-nya seperti ini ya frame-nya modelnya ketinggiannya ini totalnya ketinggian totalnya ini 95 ketinggian sorry 85 untuk ketinggian total dari sini ke bawah itu 85 cm ya 85 cm-an terus jarak ini jaraknya ini untuk masuknya karpet ini 5 cm ada sepis depan di belakang untuk keluarnya karpet itu 5 cm ini yang sudah ini untuk panel tempatkan dudukan panel kita kasih pelat seperti ini kita kasih lubang baut untuk dudukan panelnya ya jadi sekilas seperti ini ini yang saya bilang sudah 20% jadi 20% kita menuju ke yang sudah 70% jadi inilah yang sudah 70% jadi ini tampak belakangnya seperti ini ini tampak belakangnya seperti ini ada lubang ada grill di atasnya grill ada kawat biar karpetnya tidak menggulung ke atas ya jadi itu ya di sini yang critical apalagi jadi di sini agak mendekat ya jadi mesin ini ini yang sudah 70% jadi ya modelnya seperti ini ini untuk dudukan bearing ya ini saya pegang ini ya bearingnya ini satu mesin kita memakai ada 4 bearing tujuannya apa biar dia lebih stabil ya ada 4 1 di sini 2 di sini 3 di sini 4 di sini ada 4 jadi untuk bagian pemukul atau dia rak dusternya bagian yang berputar memukul itu kita memakai 4 bearing biar dia stabil putarannya itu tidak melengkung dia stabil lebih balance dan tidak bergetar ada 4 bearing ya di sini ini ada 4 bearing pillow block pillow block yang kita pakai ambilkan pillow blocknya satu di sini di sini aja ya ini ini adalah pipa pemukulnya ini adalah pipa pemukulnya jadi pipa pemukulnya ini kita pakai ukuran 3 per 4 in ya pipa air 3 per 4 in dengan ketebalan asli 1,8 ya ini ini toble ini yang panjang ini saya keluarkan saya keluarkan ini ini panjang ini memakai 4 bearing nah ini untuk pillow block yang kita pakai tipenya dia UCP 206 strip 18 apa dia masuk ke sini ini masih oblak di sini ada ring tujuannya apa kalau beli langsung yang ukurannya sama itu kesulitan setiap hari mungkin berbeda-beda jadi kita pakai yang besar tujuannya lebih kuat dia bisa lebih tahan kita pakai UCP 206 strip 18 diameternya ini dia ini 20 28 diameter asnya ini 28 sedangkan asnya ini dia 25 jadi disok lagi pakai ini tujuannya apa biar dia rapat ya seperti ini biar dia rapat masuk ke sini ini ini ada ringnya nah ini ada boostingnya kita masukkan di sini setelah kita masukkan ini kita masukkan di sini jadi rapat gak ada goyangan atau sepiling atau kocak dia rapat setelah itu dibaut ini ada 4 seperti ini kita pakai 4 bukan 3 ya kita pakai 4 kenapa yang mesin perontok debu otomatis kita harganya lumayan mahal itu salah satunya karena spare part yang kita pakai itu pilihan materialnya juga pilihan tebal-tebal dan spare partnya saya pilih yang lebih aman bearingnya kita pakai 4 gak hanya 3 seperti ini kita pakai 4 jadi ada 4 1 ditaruh sini 2 ditaruh sini 3 di sini 1 di ujung jadi ada 4 bearing jadi itu lebih balan itu untuk bagian roll pemukulnya bentar ambilkan pemukulnya itu ambilkan inilah salah satu pemukul yang sudah terpasang seperti ini jadinya nanti ada 4 bearing 1 2 3 4 ini jadinya ketika sudah dikasih pemukul jadi kalau untuk pemukulnya kita juga pakai pemukul yang kita sarankan itu kalau mau membuat sendiri pemukulnya ini bisa pakai belnya conveyor apa ya karetnya conveyor atau bisa juga pakai piu atau fiber piu piu dia juga lebih awet atau pakai seperti ini dia karetnya apa ya namanya karetnya untuk slip karet jadi ini karet yang tebal lihat lebarnya ini kita pakai yang ukuran 5 cm lebarnya ini kita pakai yang ukuran 5 cm untuk ketebalannya dia sekitar 2-3 mili jadi seperti ini nanti dimasukkan ke dalamnya situ setelah itu ya kita bahas sebentar pinggir dulu ini yang disini yang sudah 70% jadi ya ada roll agak mendekat rollnya ini bisa dilihat ini saya puter-puter ini ya rollnya ini kita memakai pipa air ukuran 3 in dengan ketebalan asli atau ketebalan seket itu tebelnya 1,6 mili 1,6 ya jadi yang dipakai 1,6 mili itu minim kalau mau di atasnya bisa lebih bagus karena apa semakin tebel itu semakin bagus karena dia tidak melengkung ya jadi itu 1,6 mili harganya juga lumayan satu ini harganya sekitar 550 ribu untuk satu lonjor ini ini panjangnya kan 3 meter panjangnya rollnya 6 meter kita potong jadi 2 atas dan bawah sedangkan untuk asnya ini asnya untuk roller ini kita pakai ukuran 25 mili pejal ini ini pejal bukan lubang bukan pipa ya kita as pejal yang kita pakai jadi lebih kuat dia ini pipanya ya dengan memakai bearing memakai pillow blocknya tadi macam-macam ini tadi kan pillow blocknya untuk bagian pemukul ini sekarang pillow blocknya untuk bagian roll ada 4 ada 4 ini 4 pillow block 1,2 yang disana juga ada 1,2 ada 4 ini tipenya UCP 205 ini tadi kan 206 kalau ini asnya 25 205 UCP 205 dengan asnya 25 mili kita pakai asnya 25 mili jadi itu tadi yang atasnya ini harus bisa bergerak ya ini ya atasnya bisa bergerak karena ketebalan karpet itu beda-beda bisa bergerak tujuannya ketika karpetnya tipis dia mengikuti ketika karpetnya tebal dia juga mengikuti disini dikasih snap ring ya ada snap ring ada ring ada pier oh snap ring sorry pier ada pier pier tarik ya pier tarik yang dikaitkan tujuannya apa biar dia bisa memberikan tarikan terus ke karpet biar bisa giling ya itu tadi penjelasan untuk part 1 nya nanti untuk part 2 nya kan bagian penggigian atau rasio-rasio atau dinamo-dinamo yang akan kita pakai ukuran berapa aja giginya ukuran berapa tipe giginya apa aja lanjut ke part 2 jangan lupa di subscribe like dan komen untuk video-video dari Yusima Teknik agar kita makin bersemangat dan semoga video dari kita manfaat terima kasih lanjut di part 2 selamat menikmati